Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Tambahan TPG 100% daerah Madura tahun 2024 sudah mencair THR TPG 100% jenjang SMP Kabupaten Sukabumi tahun 2024 sudah mencair THR sertifikasi 100% tahun 2024 Kabupaten Polman Sulbar jenjang SMA sudah mencair THR TPG 100% bangkalan Jawa Timur 2024 sudah mencair THR TPG Kabupaten Oku Timur Sumse sudah mencair THR TPG Nias Barat 2024 sudah mencair THR TPG Maluku Tengah 2024 sudah mencair THR TPG Sulawesi Tenggara 2024 sudah mencair Kota Bekasi THR TPG 2024 sudah mencair THR TPG 100% Sulbar sudah mencair THR TPG 100% 2024 Muara Enim sudah mencair Purwakarta Gurupai THR TPG sudah mencair BJM THR TPG Gurupai sudah mencair THR TPG 2024 daerah Mabar sudah mencair tambahan 100% TPG TPG Purworejo sudah mencair tambahan TPG 100% 1 bulan 2024 daerah Kukar sudah mencair Cianjur TPG TPG 2024 100% THR TPG Depak sudah mencair Bagaimana daerah yang belum mencair mengapa belum mencair Tonton video ini dari awal sampai akhir berikut syarat-syaratnya Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024 Tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 Dan semoga daerah-daerah yang lain segera mencair Amin Dan penerima tunjangan tahun 2024 Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 Yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Bagi PNS dan P3K Terdiri atas A. Gaji pokok B. Tunjangan keluarga C. Tunjangan pangan D. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum Dan E. Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan Bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan Dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah Dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya 3. Dalam hal guru dan dosen Yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Tidak menerima tunjangan kinerja Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E Dapat diberikan tunjangan profesi guru Atau tunjangan profesi dosen Yang diterima dalam 1 bulan Jadi bagi bapak ibu guru Yang gajinya itu didapatkan dari APBN Bukan dari APBD Jadi guru tingkatnya pusat Seperti itu bapak ibu ya Tidak mendapatkan tukin Maka akan mendapatkan TPG Jika bapak ibu memang sudah tersertifikasi Nah kemudian Nomor 4 Dalam hal guru yang gaji Pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Berarti ini guru Dari pemerintah daerah bapak ibu ya Baik itu guru SMA SMP SD Yang tidak mendapatkan tambahan penghasilan Baik TPP atau tukin per bulan Bapak ibu ya Maka bapak ibu berhak mendapatkan tunjangan profesi guru Paling banyak 1 bulan Jadi 3 bulan itu kan kita dapat 3 bulan Tapi kita dapat 1 bulan aja bapak ibu ya Dan ini tidak semua guru bapak ibu ya Ingat tidak semua guru Hanya guru yang bersertifikasi Dan tidak mendapatkan TPP atau tukin Di tempat mereka bekerja Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan bapak ibu mengerti akan peraturan ini Jangan lupa di like, di subscribe Dan di share ke media sosial Terima kasih